Wakil Ketua DPR RI mendesak pemerintah untuk membuat deskorona dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diminta untuk mengkoordinir penanganan corona. Melihat situasi di luar yang semakin maraknya corona, mungkin ada bagusnya Menteri PMK ini mengambil alih, kemudian lintas kementerian untuk mengorganisir, membentuk krisis center untuk corona. Nah memang hal ini bukan untuk membuat masyarakat panik, bukan ingin membuat investor jauh atau kemudian ekonomi menurun. Tapi ini lebih daripada justru untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah ini juga mempunyai langkah untuk mencegah tersebarnya corona dan meyakinkan juga kepada investor luar negeri dan juga pelaku ekonomi bahwa pemerintah tidak tinggal diam saja untuk melindungi negara dan...